Kita bukan hanya segedar mengurut dada, saya sedih, saya bukan lagi prihatin. Dan saya mau, harus ada upaya-upaya segera untuk memperbaiki keadaan ini. Apa yang Bapak takutkan akan terjadi? Perlawanan rakyat, gak semangat dia. Dia merasa ada sesuatu yang aneh untuk bisa diterima dengan akal sehat. Wow, disini kan memang cukup mengejutkan ya. Itu setelah pencoblosan disini ada manuver-manuver politik. Disini bahkan ada berita Surya Paloh dipanggil Jokowi, PKB tidak ada koordinasi dengan Koalisi Amin. Nah, apakah ini termasuk manuver dari Surya Paloh? Ya, kalau kita lihat dari hasil QuickCon disitu kan bisa diketahui lah pemenangnya besok siapa. Ya, walaupun belum ada pengumuman resmi dari KPU, tetapi kan terlihat sangat-sangat jauh. Yaitu tertinggal antara Capres 02, 03, dan 01. Disitu bahkan selisihnya sangat jauh sekali. Jadi sangat tidak mungkin besok ketika hasil rekapitulasi suara di KPU ya akan dikejar. Menurut saya itu juga ya kemungkinan hanya 25 persenan lah disitu. Dan bisa dipastikan Pak Prabowo dan Gibran disini bisa memenangkan Pilpres 2024 hasil dari QuickCon disini. Ya, kita berkaca pada 2014 dan 2019. Hasil dari QuickCon disitu hanya meleset sekitar 2 persen saja. Tidak lebih dari 5 persen. Nah, disini yang sungguh mengejutkan apakah Pak Surya Paloh akan menjadi koalisi pada saat pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Dimana disini sangat mengejutkan sekali. Tanggal 19, yaitu ada pertemuan antara Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo. Padahal 14 Februari kita barusan saja melakukan pencoblosan. Tiba-tiba ada pertemuan disini. Disini kan sungguh mengejutkan sekali. Akhirnya disini yaitu bahkan trending di Twitter Nasdem Kianati Perubahan. Ya, bagaimana menurut Anda kira-kira apakah Pak Surya Paloh akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju? Nah, disini juga yang sungguh mengejutkan yaitu PKB juga bakal diprediksi lompat ke kubu Prabowo. Disini PKB juga menanggap hal tersebut. Tak ada pembicaraan, pemilu juga belum berakhir disini. Nah, kalau kita lihat lagi kan ya PKB disitu kan pada waktu lalu ikut di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Artinya disini juga sudah bukan hal yang baru PKB di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Pak Prabowo Subianto dan Gibran Agung Meraka. Bukan sesuatu yang baru. Jadi disini bisa dimungkinkan yaitu PKB bisa bergabung. Nah, artinya apa? Artinya disini Anis Baswedan sendiri. Wow, bersama PKS kemungkinan ya. Disini sangat mengejutkan sekali disini. Tetapi ya kita tidak tahu lagi ya. Apalagi ditambah dari Mbok Serintil disini, pada waktu lalu juga ada video yang beredar. Surya Paloh khawatirkan akan ada perlawanan rakyat. Disini video diambil dari satu minggu yang lalu. Jadi sebelum pertemuan jauh yaitu antara Presiden Joko Widodo dan Pak Surya Paloh. Disini bahkan juga memberikan lampu kuning yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Masa sih Pak Surya Paloh mau bergabung? Ya, tapi kita tidak tahu lagi lah. Karena fenomena perpolitikan saat ini juga sangat-sangat di luar prediksi. Sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Seperti ini video dari Surya Paloh. Sekarang juga akademisi akhir-akhir ini sudah mulai bersuara ya Pak. Menyatakan bahwa demokrasi kita sudah diambang memang. Sudah terkoyak-koyak seperti itu. Ini kemarin-kemarin masih diam. Apakah sekarang sudah memang apa? Artinya ini apa Pak? Misul yang pecah? Saya bilang ini lampu kuning ke arah lampu merah. Kita sudah lampu kuning sekarang ini. Kita harus mengingatkan, kalau kita sayang pada bangsa ini, modal persatuan itu tidak boleh terganggu. Bola, pendapat, itu wajar. Ini memang demokrasi. Tapi ketika para guru besar, para cendikiawan bangsa ini, penjaga moral daripada kehidupan dan nafas perjalanan bangsa ini, sudah menyatakan, kami tidak bisa menerima ini. Ini salah. Kita bukan hanya sekedar mengurut dada. Saya sedih. Saya bukan lagi prihatif. Dan saya mau, harus ada upaya-upaya segera untuk memperbaiki keadaan ini. Apa yang Bapak takutkan akan terjadi di sini? Perlawanan rakyat. Nggak sepakat dia. Dia merasa ada sesuatu yang aneh untuk bisa diterima dengan akal sehat. Ya, seperti itulah. Di sini satu minggu yang lalu. Masa sih tiba-tiba akan bergabung menurut saya juga? Ya, tidak tahu lagi lah. Memang perpulitan saat ini juga sangat sulit diprediksi. Ya, kita lihat lagi lah besok ketika KPU mengumumkan hasil rekapitulasi kuat suara siapa pemenangnya besok pada Pilpres 2024. Dan dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Stand by next video. Kita wait and see aja dulu. Semoga tetap exist, no change. Memang sudah saatnya rakyat melakukan perlawanan. Ada keseliman dan kecurangan yang dilakukan penguasa resim Joko Widodo. Kalau di sini kan pada waktu lalu Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan bahkan juga PKB diprediksi akan merapat ke Kupu Prabowo. Nah, pasti Anda penasaran ya. PKS itu seperti apa ya? Nah, di sini dari PKS belum kepikiran jadi oposisi pemerintah setelah pemilu 2024. Ojo gesusu. Di sini juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan partai belum menentukan sikap terkait oposisi di pemerintah setelah pemilu 2024. Khalid ditanya terkait kans PKS kembali menjadi oposisi pemerintahan. Di sini Khalid mengatakan PKS dan kader-kader masih sibuk mengurusi perhitungan suara. Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau posisi ujar Khalid lewat pesan singkat pada 19 Februari 2024. Khalid menambahkan keputusan PKS menjadi bagian koalisi ataupun menjadi oposisi pemerintah akan menunggu ketetapan dari Majelis Yuro PKS. Musyawarah Majelis Yuro yang akan menentukan apakah PKS akan koalisi atau oposisi. Dan itu semua akan diputuskan ketika semua proses perhitungan resmi sudah tuntas dijalankan secara resmi oleh KPU Tegas Khalid. Jadi di sini kalau PKS menunggu yaitu putusan Majelis Yuro. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Di sini postingan dari Alienura. Jadi ini maksudnya Nasdem Kyanati Perubahan. Karena kan katanya sebelumnya tidak ada koordinasi dengan koalisi. Amin. Ya apakah seperti itu? Nah di sini Jokowi ungkap isi pertemuan Surya Paloh di istana semalam lempar kode ini. Di sini dari Jeff. Wah ngeri banget. Kalau Nasdem Kyanati Perubahan kok bisa ya segitunya Surya Paloh? Tolong minta bantuannya. Kenapa paket saya nggak nyampe-nyampe? Aduh apa sih ini? Sebenarnya kalaupun bener Nasdem Kyanati Perubahan udah nggak kaget gua sih. Iya. Kalau Pak Surya Paloh kan DNA-nya ya golkar lah. Jadi menurut saya kalau merapat ke Kupu Prabowo menurut saya juga masyarakat juga tidak kaget ya. Tetapi di sini ya kita lihat saja lah. Besok seperti apa? Apakah Pak Surya Paloh bener akan bergabung dan merapat ke Kupu Prabowo pada Pilpres 2024 bila hasil rekapitulasi di situ sudah diumumkan pemenangnya siapa? Ya tetapi menurut saya poin yang paling penting adalah siapapun presidennya menurut saya bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya. Bisa merealisasikan semua kebijakan-kebijakannya sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Menurut saya itu yang paling penting. Terima kasih telah menonton!